Terkini Subang, Yosef kini jadi sorotan publik lagi, Dr. Hastri tanggapi kasus Subang yang belum ada titik terang, sebut butuh waktu. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Aini telah bergulir pangkat selama 6 bulan lebih sejak pertama kali terungkap pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Lamanya kasus bergulir pun membuat kekhawatiran kasus Subang dipetieskan pun diungkapkan netizen saat berkomentar di unggahan akun Instagram Ahli Forensik Kombes Pol Dr. Dr. Sumi Hastri Purwanti belum lama ini. Bu dokter kasus Subang kok dingin aja nesperti peti SK? Tanya akun at denny garis bawah. Pertanyaan ini langsung dijawab Dr. Hastri. Semoga TDK dinginnya, dikutip tribun tanda hubung bali.com dari surya.co.id pada selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, dokter ahli forensik polwan satu-satunya ini diketahui kerap menjadi sasaran netizen terkait kejelasan kasus Subang. Hal tersebut lantaran dokter yang menjabat sebagai kabidok kespolda jateng itu pernah terlibat dalam autopsi ulang jenazah Tuti dan Amel. Karena itu kini setiap unggahan di akun Instagram Dr. Hastri yang selalu diserbu pertanyaan netizen. Netizen lain menimpali dengan mengungkit adanya kekuasaan di balik kasus Subang. TP jadi percuma ketika kekuasaan yang berbicara. Ibu merasa sudah ada dua alat bukti TP kenapa tidak ada tersangka sampai sekarang, tulis akun Gerung Thomas. Dr. Hastri pun memberikan jawaban, at Gerung Thomas itu yang buat har profesional. Netizen lain kembali mencecar dokter Hastri perkembangan kasus Subang. Alisa Rafi, aku selalu bertanya, bagaimana kasus Subang ibu? Kali ini dokter Hastri meminta netizen untuk selalu berdoa agar terungkap. Lalu akun K1N9D3D menulis, saya suka dokter Hastri, saya pun suka Polri. Dan saya bakal lebih suka jika kasus ibu dan anak Subang bulan ini diumumkan dalang, para pelaku, dan para pembantunya. Jutaan orang sudah berdoa, ayolah bismillah. Sementara itu, Kombes Pol Dokter-Dokter Sumi Hastri, Kabidokkes Polda Jawa Tengah mengungkapkan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merupakan kasus yang mengesankan baginya. Ia pun mengungkapkan tugasnya pada kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah selesai.